dan terkait pengisian jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, KPK menyebut bahwa OTT ini melibatkan juga anggota DPR, pejabat Kemenak, dan juga pihak swasta. Ya, ini adalah gambar terbaru dari Ketua Umum P3, Muhammad Romahur Muzi yang saat ini telah tiba di gedung KPK Jakarta. Setelah sebelumnya, OTT KPK ini dilakukan di kantor wilayah Kemenak, Jawa Timur di Sidoarjo, yang disebut-sebut menyeret nama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahur Muzi alias Romi. Dan tadi sore juga, juru bicara KPK Febri Diansyah sudah mengatakan bahwa saat penangkapan, ada barang bukti uang yang diamankan petugas yang diduga adalah bagian dari transaksi. Terima kasih.